. Sebanyak 1075 pengungsi rohingya tiba di Aceh dalam sepekan terakhir, menurut catatan badan PBB yang mengurusi pengungsi, UNHCR. Kris Lewa selaku pegiat dari Arakan Project yang merupakan lembaga advokasi ham rohingya, memperkirakan masih akan ada gelombang pengungsi yang berdatangan ke Aceh. Sebab, situasi keamanan kem pengungsian rohingya di Koksis Bazar, Bangladesh, terus memburuk dan konflik di dalam negeri Myanmar juga kian intens. Sementara itu, upaya ASEAN untuk mengatasi krisis ini dinilai tidak berprogres. Sejak berbulan-bulan lalu, Lewa mengaku telah memperingatkan Indonesia untuk menghadapi situasi seperti ini. Ketidakjelasan mekanisme penanganan pengungsi ini dinilai berkontribusi pada penolakan sebagian warga di Aceh. Sementara itu, peneliti ASEAN dari Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, Adriana Elizabeth, mengatakan Indonesia tidak bisa menjadi satu-satunya negara yang bersedia menampung pengungsi rohingya. Sehingga perlu ada kesepakatan regional terkait isu ini. Padahal, ketika berbicara dalam pertemuan mengenai isu rohingya di sela-sela sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, 21 September lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan komitmen ASEAN terhadap pengungsi rohingya. Menurut Lewa, upaya ASEAN untuk mengatasi krisis di Myanmar tak terlihat berprogres hingga saat ini. Situasi di Myanmar justru semakin kompleks dengan munculnya berbagai vaksi yang berkonflik. ASEAN selama ini mengacu pada lima poin kesepakatan, VV points consensus 5C, terhadap situasi di Myanmar. Jika tidak ada mekanisme dan kesepakatan regional yang jelas untuk menangani pengungsi, dia khawatir negara-negara ASEAN akan kewalahan ketika situasi ini mencapai puncak krisisnya. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.